Intro Johana Sunarti Nasution terbangun dari tidurnya Suara gaduh langkah sepatu yang memenuhi isi rumah membuat ia terjaga dan bangkit dari kasurnya Pelan-pelan pintu kamarnya dibuka untuk melihat suara gaduh Melihat istrinya bangun, Jenderal Abdul Haris Nasution ikut terjaga Jarum jam menunjukkan waktu dini hari, tanggal 1 Oktober tahun 1965 Cakra, Pak, kata Sunarti kepada suaminya Di luar kamar tidur, sejumlah prajurit dengan seragam khas resimen Cakra Birawa menelisik seluruh dalam rumah Senjata laras panjang siap ditembakkan Sekilas, itulah cuplikan dalam film G30 SPKI karya Arifin Cenur Dalam film itu, rumah Jenderal Nasution di Jalan Toku Umar 40, Menteng, Jakarta Menjadi salah satu rumah yang disasar pasukan penculik bikinan Partai Komunis Indonesia pimpinan di Panusantara Aedit itu Aha Nasution berhasil menyelamatkan diri Tetapi putrinya, adik Irma Suryani Dan ajudannya, Letnan Satu Pier Tendean, menjadi korban Di malam buta itu, kecuali Aha Nasution Enam jenderal dan satu perwira menengah berhasil diculik, dieksekusi Lalu jenazahnya dikubur di dalam sebuah lubang sumur tua di lubang buaya, Jakarta Timur Nama resimen Cakra Birawa beberapa kali disebut dalam dialog pada film G30 SPKI Penyebutan ini kala adegan apel pasukan menjelang aksi penculikan Dewan Jenderal digelar di lubang buaya Saat truk pengangkut pasukan mulai bergerak Pertama kali yang terlihat dalam film ialah tulisan Cakra Birawa dan lambangnya di bagian depan badan truk Lalu satuan macam apakah Cakra Birawa ini? Patrick Matanasi dalam buku Untung, Cakra Birawa dan G30S menjelaskan Resimen Cakra Birawa resmi dibentuk pada tanggal 5 Juni tahun 1962 Berdasarkan surat keputusan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia nomor 211 PLTTH 1962 nomor 01 PLTTH 1963 Tugas utama pasukan ini ialah menjaga keselamatan pribadi kepala negara dan keluarganya Keselamatan Presiden Soekarno adalah tanggung jawab prajurit Cakra Birawa Prajurit yang direkrut ialah tentara terbaik dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan kepolisian Siapa yang dipilih diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing Angkatan Bersenjata Nama Cakra Birawa dibuat Kolonel Pranoto Rekso Samudro, orang kepercayaan Soekarno yang pintar bermain wayang Bung Karno yang meminta Pranoto mencarikan nama satuan yang kini mafhum disebut Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres itu Dua nama tokoh pewayangan diajukan Pranoto, Cakrabaswara dan Cakra Birawa Nama terakhir disetujui, masih dalam buku karya Patrick Matanasi itu Dijelaskan bahwa prajurit Cakra Birawa memiliki seragam khas harian baret merah tua dengan emblem cakra warna kuning emas Simbol itulah yang beberapa kali diperlihatkan dalam film G30 SPKI Adapun pakaian lapangan ialah kemeja dan celana hijau dan ikat pinggang kopel riem putih Seragam itu, menurut Patrick, dibikin suwibawa mungkin Untuk menjaga citra dan wibawa sosok yang dijaga keamanannya kala itu, Presiden Soekarno Konon, prajurit yang dipilih masuk ke resimen Cakra Birawa memiliki kebanggaan tersendiri Maklum, selain sebagai kepala negara, kala itu sosok Bung Karno adalah tokoh sentral yang dikagumi rakyat Saat berdiri, sosok yang ditunjuk menjadi komandan Cakra Birawa ialah Brigadir Jenderal M Sabur dan Kolonel Maui Saelan sebagai wakil komandan Sabur membawakan empat batalion kawal kehormatan dan detasmen Masing-masing memiliki komandan diantaranya Letnan Kolonel Untung Sosok yang versi pengkhianatan G30 SPKI disebut-sebut komandan aksi gerakan tanggal 30 September Ihwal pembentukan resimen Cakra Birawa Keterangan menarik diperoleh dari Maui dalam buku autobiografinya, Sang Penjaga Terakhir Patrick juga mengutip cerita Maui itu dalam buku Untung, Cakra Birawa dan G30S-nya Kata Maui, sinisme berseliweran di tengah-tengah musuh Bung Karno Lihat, Bung Karno sekarang banyak musuhnya, sehingga perlu ada kesatuan khusus yang kuat mengawalnya Tidak seperti awal-awal revolusi, musuhnya tidak ada kecuali kaum imperialis dan agen-agennya Sehingga ia hanya dijaga oleh satu detasmen kawal pribadi yang terdiri dari polisi Maui mengacu beberapa kejadian penyerangan Bung Karno Soekarno membentuk Cakra Birawa setelah selamat dari beberapa kali percobaan pembunuhan Seperti peristiwa penggranatan di perguruan Cikini pada tanggal 30 November tahun 1957 Saat itu, Soekarno jadi sasaran peneror, namun gagal Patrick menulis, tiga pelaku ditangkap dan dihukum Tidak heran jika kemudian dalam film G30 SPKI digambarkan Komandan pasukan mengobarkan semangat para pasukannya dengan kalimat untuk menjaga keselamatan Presiden Soekarno Itu adalah semangat resimen Cakra Birawa sebagai penjaga keselamatan Presiden dan keluarganya Cakra Birawa akhirnya dibubarkan setelah Soekarno lengser dan Suharto menjadi Presiden Resimen bergensi itu seolah hilang dari catatan sejarah pengawal kepresidenan sejak era Orde Baru Tetapi kontroversi hingga kini mewarnai peristiwa bersejarah itu, termasuk soal Cakra Birawa Maui mengatakan, hanya segelintir prajurit Cakra Birawa yang ikut dalam G30 SPKI di bawah komando Letkol Untung Dia menolak stigma negatif Cakra Birawa secara institusional